Intro Merosotnya prestasi bulu tangkis memang belum separah cabang olahraga sepak bola Namun gelagat ini telah membuat cemas sejumlah kalangan yang peduli akan dunia bulu tangkis Anggota Komisi 10 DPR RI, Jefferson R. Ryukore mengukapkan Bulu tangkis sebagai olahraga kebangkaan bagi bangsa Indonesia Karena selalu membawa harum nama bangsa, kini berada pada kondisi yang terpuruk Dengan semakin susahnya merebut gelar juara Menurutnya tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh seorang atlet adalah suatu konsekuensi Dari pembinaan yang dilakukan pemerintah Pemerintah saat ini dinilai kurang memberi perhatian terhadap pelatih dan atlet bulu tangkis Indonesia Ada juga pelatih-pelatih kita yang lari ke luar negeri Itu kan indikator-indikator tidak maksimumnya lagi bulu tangkis Indonesia saat ini Oleh karena itu, berikan dana yang cukup pada mereka Berikan motivasi pelatihan mereka Kan sudah baru tentu sponsor itu kan dalam kaitan dengan dana Dan ini harus diberikan oleh tanggung jawab pemerintah Kemudian yang kedua, pelati-pelati itu Diberikan tanggung jawab pemerintah, diberikan harapan dalam tanah petik dengan dana yang cukup Mereka mendapatkan gaji luar biasa tinggi di luar sana Kenapa kita tidak? Apalagi ini untuk bangsa sendiri Anggota Komisi 10 DPR RI, Yayu Basuki, mengatakan Pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh Agar bulu tangkis Indonesia dapat mengimbangi negara China, Korea, dan Malaysia Bulu tangkis sendiri juga beberapa tahun terakhir Itu bukan yang berada di prestasi puncak sendiri Kadang ada, sesekali tiba-tiba muncul Oh ada yang juara All England, oh ada yang juara Reprik CD di sini Masih ada aja satu-dua yang ini Tapi kalau kita bicara kualitas secara keseluruhan Memang harus diakui Salah satunya cabang bulu tangkis ini juga cukup merosot Winnie dan Heri Adi, TVR Parlemen melaporkan